Jadi untuk kondisi dari anak Vanessa Angel yaitu Gala Sky Andriansyah saat ini terpantau stabil dan hal ini juga kemudian disampaikan oleh Kabupaten Humas Polda Jawa Timur Kompas Polgatot Repti Handoko pada pagi hari tadi yang menyatakan meski Gala saat ini kondisinya sudah cukup membaik namun pihak kepolisian beserta pihak rumah sakit dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur masih melakukan atau memberikan perawatan secara intensif kepada Gala untuk pemulihan baik itu secara dari fisik maupun secara sikis ataupun mental dari Gala dan sebelumnya saudara Gala ini dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur pada hari Kamis kemarin tepatnya adalah pada pukul 8 malam setelah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur Gala langsung menjalani CT Scan untuk memeriksa luka-luka yang ia alami setelah kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis pukul 12.36 waktu Indonesia bagian Barat tidak hanya Gala yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur satu orang yaitu pengemudi dari kendaraan Vanessa Angel ini Tuh Bagus Jodi juga dibawa ataupun dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan fisik secara lanjutan selain itu juga pemulihan traumatik ini juga diberikan kepada Tuh Bagus Jodi karena hingga saat ini yang bersangkutan polisi sudah berupaya untuk meminta keterangan kepada yang bersangkutan namun yang bersangkutan ini masih belum bisa memberikan keterangan cukup banyak karena masih mengalami trauma tidak hanya itu saudara satu orang penumpang lainnya saat ini juga dirujuk di Surabaya yaitu di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya iya adalah Siska yang merupakan asisten dari Vanessa Angel yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya setelah dilihat secara kondisinya Siska ini mengalami luka yang cukup parah sehingga akhirnya Siska ini dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk menjalani perawatan secara intensif lanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati